Intro Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Andy Tan di Triso Channel Channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan Kali ini gue mau bahas coin yang lagi hype di coinmarketcap.com Yang lagi masuk ke trending 1 Teman-teman kalau yang baru nonton video ini teman-teman bisa langsung cek Apa coin yang lagi trending 1 di coinmarketcap.com Ya, itu adalah coin EOS Atau coin EOS Menarik sekali karena coin EOS ini tiba-tiba harganya naik sekali Dan juga menjadi trending di coinmarketcap.com Tanpa sebelum-sebelumnya ada gerak-gerik yang bisa kita notice Nah makanya kali ini gue bakal bahas kenapa si EOS ini bisa naik Dan juga prediksi harga kedepannya seperti apa Apakah ini pertanda baik dan EOS ini sudah mulai memunculkan tariknya Untuk naik kembali ke all time high-nya di harga 21 dolar Atau ini hanyalah pump-pump kecil aja Nah langsung aja gak usah pake lama, kita langsung ke laptop Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tau cara dapet profit dari cryptocurrency Gue punya ebook gratis buat teman-teman Disitu udah gue tulis jurus-jurus rahasia Dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya disini ya Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman Tapi teman-teman harus subscribe channel ini Dan juga teman-teman harus join grup telegram Trisul Community Karena disana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru Jika ada coin yang berpotensi untuk naik disana Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini Dan juga join ke Trisul Community Teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link ebooknya oleh admin itu Jangan sampai teman-teman lewatkan kesempatan ini Karena kesempatan ini terbatas Ini adalah website coinmarketcap.com Nah, di website coinmarketcap.com kita bisa lihat trendingnya ya Ini adalah coin yang paling trending Yang lagi paling banyak dibicarakan oleh orang-orang di dunia Kita bisa lihat ini adalah coin else ya Kalau misalnya kita buka lebih lanjut Ini kita bisa lihat urutannya ya Dari peringkat 1 sampai ke 30 Nah, yang hebatnya ini else bisa tiba-tiba ada di peringkat 1 Dengan harganya yang sekarang adalah 6 dolar Dengan perubahan harga terakhir ya Minus 4,21% ini karena dia koreksi Tapi selama hari-hari sebelumnya Selama satu minggu terakhir Kenaikannya cukup signifikan ya 22% Dan disini untuk volume salingnya itu bisa mencapai 3 bilion dollars per hari ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu sebenarnya coin EOS ini untuk apa Jadi EOS ini adalah native token dari jaringan EOSIO ya Yang dimana motonya itu adalah Fast, Flexible, and Forward Driven Nah, kita akan bahas sedikit tentang fundamentalnya Biar teman-teman lebih kebayang sebenarnya Si EOSIO ini tuh manfaatnya untuk apa Kegunaannya untuk apa Nah, disini teman-teman bisa lihat EOSIO is a highly performance open source blockchain platform Built to support and operate safe Compliant and predictable digital infrastructures Nah, kalau teman-teman lihat ini Ini mirip seperti apa ya Ini nggak mirip Cardano Nggak mirip Polkadot Yang udah gue bahas kemarin Nggak mirip Polygon juga Tapi ini lebih mirip ke Ethereum ya teman-teman Bener kan? Kalau teman-teman lihat dari pengertiannya Dia ingin menciptakan infrastruktur digital Sebagai open source blockchain platform Nah, itu kurang lebih mirip banget sama yang namanya Ethereum Tapi disini keunggulan yang dia tawarkan adalah Fast and Efficient Itu adalah yang paling utama yang gue lihat Karena kalau kita ingat-ingat Di Ethereum itu bisa dibilang transaksinya lambat ya Itu adalah masalah yang ada di platform Ethereum Nah, sedangkan di LCO ini Dia menawarkan kecepatan yang lebih cepat Dibandingkan Ethereum Yang mana kalau misalnya kita lihat disini Ya, teman-teman bisa langsung highlight aja Perbedaannya yang ini EOS is seen as a direct competitor to Ethereum Bener, dia jadi adalah saingan si Ethereum With an ambition to be bigger, better, and faster Jadi dia pengen menciptakan infrastruktur yang lebih besar dari Ethereum Yang kita tau Ethereum sendiri udah gede banget ya Dia salah satu infrastruktur yang terbesar Dibandingin jaringan-jaringan lain Dan especially faster Nah, ini udah gue bilang tadi Dimana Ethereum hanya bisa Menghandle 15 transaksi per second Tapi EOS ini Dia berani menargetkan Untuk bisa mencapai sejutaan transaksi per detik Ya, tapi yang perlu teman-teman catat Ini baru goalnya ya Belum yang kenyataannya Jadi, si EOS ini juga masih dikembangkan Untuk bisa lebih cepat Dan juga lebih besar dibandingkan Ethereum Nah, jadi teman-teman udah kebayang ya Gunanya si EOS ini untuk apa Dan menurut gue ini juga bagus ya Potensinya bagus Dan buat teman-teman Kalau teman-teman dari dulu udah terjun ke crypto Teman-teman pasti tau Kalau EOS ini sebenernya dulu udah pernah gede banget Dulu di tahun 2018 Dia pernah mencapai top 5 coin market cap dot com Jadi, buat teman-teman yang remahin ini Koin abal-abal, nggak juga Ini sebenernya dulu pernah menjadi top 5 cryptocurrency loh Di coin market cap Dengan menduduki peringkat 5 besar Emangnya dulu bahkan harganya pernah sampai ke 20 dolar loh teman-teman Sekarang harganya terdiskon sampai ke 6 dolar Jadi, kalau menurut gue setelah melihat ini Sebenernya coin EOS ini Memang adalah proyek yang bagus Tapi Mungkin belakangan ini ke belakang Proyeknya nggak ada yang bener-bener nendang Atau perkembangan si EOS ini Kurang bagus lah Nah, tapi Kemarin-kemarin Akhirnya si EOS ini menjadi trending kembali Dan harganya naik cukup signifikan teman-teman Sekitar 30% Padahal ini adalah coin yang harusnya Agak susah naik ya Ini menjadi menarik karena Bisa jadi si EOS ini kembali ke all-time high-nya lagi Dan kita punya kesempatan untuk membeli coin ini Selagi harganya masih diskon Nah, makanya mari kita bahas ya Kalau kita lihat di Twitter Untuk lihat proyek-proyek terbarunya Nah, sebenernya disini gue juga cukup bingung ya Untuk melihat Twitter resmi dari EOS Ini kalau gue lihat memang Dia tidak seperti poligon Atau dia tidak seperti crypto-crypto lain yang udah gue post sebelumnya Yang mana ada proyek yang kira-kira nendang kira-kira ini Tapi kalau gue lihat memang Yang dia bahas kebanyakan itu adalah Keunggulan dari upgrade sistemnya dia Yang mana itu upgrade EOS 2.2 ini Disini dia lebih membahas ke benefit-benefitnya Tapi kalau kerjasama yang baru Atau perkembangan infrastrukturnya Gue belum melihat ya disini Dan bahkan update-nya juga tidak terlalu sering disini Nah, tapi memang aneh juga Kenapa harganya bisa naik Nah, lalu setelah gue research lebih lanjut Gue menemukan ada berita yang menarik sebenarnya Ini beritanya sudah 4 hari yang lalu Sebelum EOS tiba-tiba dipump loh teman-teman Jadi sebelum terjadinya pump ya Nah, disini ternyata Ini kan artinya adalah Research berbaru Menemukan kalau ada 21 akun Yang tiba-tiba melakukan pump kepada si EOS ini Maksudnya gimana tuh melakukan pump? Jadi, teman-teman mungkin bisa langsung lihat kesini aja 2,895 juta EOS Raised in crowdsale are also traced from the ICU Crowdsale wallet backbeat fit next Jadi sebenarnya kalau teman-teman baca disini Ada transfer ya Transfer dari Ethereum ke si EOS Jadi makanya kenapa EOS ini terjadi pump Karena terjadi penjualan besar-besaran Dari 21 akun ya Kita nggak tahu akun punya siapa Dan ini kurang lebih bernilai 1,2 juta ETH Atau sekitar 850 juta dolar Dan ini semuanya dibelikan ke coin EOS Nah, ini menurut gue memang sebuah pertanda ya Ini penting untuk kita melakukan ancang-ancang Apakah si EOS ini memang bener-bener Akan menjadi potensial di masa depan Atau enggak nih teman-teman Nah, itu Tapi menurut gue ini adalah Potensial atau peluang Ini adalah tanda-tanda peluang Untuk kita membeli coin EOS sebenarnya Dimana harganya mumpung masih terdiskon Kita nggak tahu Ini planning atau rencana si pause-pause itu mau gimana Dari segi fundamental yang gue dapetin Masa itu Tapi kalau misalnya ada update-an terbaru lagi Nanti pastinya akan gue update lagi ya secepatnya Sekarang kita akan langsung masuk aja ke analisis teknikal Untuk analisis teknikal EOS Ini kita lihat Prediksi harganya bisa sampai kemana ya Nah, jadi kalau gue lihat Memang dia sudah break Sudah break trend line yang kemarin Artinya dia akan mengalami kenaikan yang tinggi Nah, ini terbukti ya Dia sudah mengalami kenaikan Nah, setelah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi Akhirnya EOS mengalami koreksi Kalau ada dua candle merah seperti ini Artinya sudah pertanda dia akan koreksi Nah, target koreksinya sampai mana nih? Dimana kan teman-teman harus beli? Nah, untuk melakukan pembelian Menurut gue Itu bisa di support yang sebelumnya Ini menurut gue Di sini di area 5,7 dolar Atau teman-teman bisa beli di yang harga lebih rendah lagi ya Maksimal di 5,362 dolar Ini ada sekitar di golden ratio Fibonacci Jadi ada kemungkinan EOS turun sampai ke area-area ini Untuk koreksinya Tapi dia akan melanjutkan kembali Naik ke atas sih teman-teman Nah, prediksinya dia bisa naik sampai harga berapa Nah, kalau turunnya itu terjadi sampai ke Antara 5,7 sampai 5,3 dolar Artinya dia berpotensi untuk naik sampai sini teman-teman Sampai ke area 8 dolaran ya teman-teman Itu menurut gue adalah resistance tertingginya Tapi kita bisa cocokkan dengan Klasik resistance yang ada di sebelah kiri Nah, menurut gue paling besar kemungkinan Kalau misalnya Si EOS ini akhirnya naik kembali Akhirnya PAM kembali Itu dia bisa naik sampai ke 7,7 dolar ya Yang mana ini adalah resistance yang sebelumnya nih teman-teman Lalu dia akan memantul dulu teman-teman Memantul dulu ke bawah Lalu dia akan naik lagi Ke resistance yang berikutnya Yang menurut gue ada di area 9,2 dolar ya Ini deket-deket Fibonacci 360% Nanti dia mantul lagi Dan pastinya kemungkinan besar Akan sulit untuk menembus resistance yang di 10 dolar ini Karena ini juga sebagai resistance psikologi ya 10 dolar soalnya Nah, baru setelah itu Kalau misalnya dia masih naik lagi Dia bisa menembus sampai ke target-target berikutnya nih Yang disesuaikan dengan resistance yang sebelumnya Bisa ke 12 dolar Bisa ke 13,26 dolar Atau bisa sampai ke 15 dolar teman-teman Nah, menurut gue potensinya di tahun ini Itu EOS bisa kembali lagi minimal sampai ke 15 dolar teman-teman Itu kalau kripto masih dalam kondisi yang bullish trend ya teman-teman Dan itu kalau menurut gue ya teman-teman Dan kalau misalnya menurut para ahli gimana Ini gue ambil dari coinquora.com Jadi kalau dari prediksi coinquora Dia lebih optimis ya Katanya dia bisa melebihi 22,89 dolar Atau all time high-nya Yang sebelumnya di tahun 2018 teman-teman Jadi ini bahkan dia lebih optimis lagi Dan di tahun 2022 EOS katanya bisa mencapai 35 sampai 40 dolar Dan di tahun 2023 bisa mencapai 55 dolar Tahun 2024 bisa mencapai 75 dolar Dan tahun 2025 bisa mencapai 95 dolar Jadi menurut gue kenaikannya sangat-sangat besar ya Kurang lebih dari harga yang sekarang masih terdiskon banget Harganya hanya 6 dolar Bisa naik sampai ke 95 dolar Atau kurang lebih sekitar 15 kali lipat ya Atau 15.000 persen Menurut gue itu mungkin terjadi Asal EOS ini dia terus mengembangkan proyek dan ekosistemnya loh Nah makanya sekarang kita harus pantau terus Siapa tahu memang adanya gejala-gejala investor yang memindahkan Dan uangnya dari Ethereum ke EOS ini adalah tanda-tanda Kalau akan adanya kerjasama yang besar nantinya loh Di masa depan Yang bisa menaikkan harga si EOS ini Yang pastinya kita masih harus melakukan reset lebih dalam lagi Kita harus pantau terus apakah memang benar akan ada proyek-proyek terbaru atau enggak Tulis di kolom komentar kalau teman-teman punya pendapat dari teman-teman sendiri Menurut teman-teman apakah EOS ini Memang nantinya akan menjadi proyek yang luar biasa Atau ini hanya apa sementara Dan nanti juga harganya akan turun lagi Tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman Thanks for watching Kalau teman-teman suka dengan video analisi seperti ini Jangan lupa klik subscribe Supaya teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari gue Gue Henry Tan dan gue pamit dulu Threat with Risu Tetap cuan Terima kasih telah menonton